Halo, apa kabar coba? Saya Hata, hehehe. Apa? Cacu-cacu, rainu, jangan rancu diwe. Lep, kok marah? Kok marah? Hmm, ya iya. Saya harus cacu-cacu ini. Tidak ada pelukisan, kakku. Hehehe, marah. Jangan marah, cu. Hehehe. Bungu, mancik-mancik. Gateli, kakku. Sabar, sabar. Gak usah marah. Kalau ada yang ngomong cacu-cacu, itu bahasa yang biasa di Surabaya, bro. Tidak usah marah. Hehehe. Apa? Biasa. Biasa mbahmu. Iya, tenang, tenang. Cacu-cacu. Jancu itu bahasa yang biasa. Dek anak-anak Surabaya sini, bro. Gak usah marah. Itu biasa. Buh, karep, bu. Hehehe, tenang, tenang. Mau tahu ya? Mau tahu ya? Ini saya kasih tahu ya. Jancu! Oke. Jadi, ceritanya begini. Dulu ya, tahun 45, jaman perang tuh, jaman perang. Tuh, Belanda tuh sering menurunkan tanknya untuk mengintimidasi warga buat nakut-nakutin tuh. Nah, nama tanknya itu Jan Cox. Bukan Janco, ya. Jan Cox. Ya, karena ukurannya gak terlalu gede, ya. Teng-teng minimalis, gitu ya. Jadi, bisa masuk ganggang perkampungan, gitu. Nah, buat ngejar-ngejar gerilyawan itu tuh. Nah, hasilnya, setiap kali tank ini datang. Teng ya, tank. Bukan septic tank. Teng, kalau septic tank itu kan dulu. Jancu! Jadi, warga tuh langsung teriak, teriak, teriak. Jancook! Jancook! Gitu, sampai teriak, teriak tuh. Lama-lama, Jancook, Jancook. Menjadi, Jancook, Jancook. Gitu, coy. Jancook! Jancook! Maka, kalimat itu kian lama jadi populer, dan akhirnya menjadi kata-kata umpatan yang kasar dan populer sampai sekarang. Gitu, loh. Nah, ada juga kemungkinan, ya. Ketika tentara Indonesia menyebut Jancooks. Hati mereka menjadi jiwut, kesel idulah lantaran berhadapan dengan tank lapis baja musuh. Padahal waktu itu, tentara kita belum TNI ya, masih TKR namanya, Tentara Keamanan Rakyat, itu tidak dibekali senjata anti-tank. Sehingga ya repot juga ya, menghadapi tank-tank musuh lapis baja begitu. Karena saat pertempuran, banyak tank milik Belanda yang berseliwuran, maka tentara kita sering berkata, Jancook! Jancook! Ya, maksudnya itu untuk ngasih tahu kalau ada tank musuh, gitu. Nah, nama Jancook sendiri itu diambil dari nama seorang seniman Belanda, kelahiran Den Haag pada tanggal 27 Agustus 1919, dan meninggal tanggal 7 Oktober 1980 di Belgia. Ini kemungkinan ya, personil tank itu mengidolakan seniman Jancook ini, sehingga namanya mereka tulis di bodi tank itu. Ya, itu sih memang biasa. Banyak para jurid menuliskan idola mereka pada tank-tank mereka pada Perang Dunia Kedua. Oke, sudah tahu ya, jadi Jancook itu nama sebuah tank milik Belanda ketika bertempur di Surabaya. Jadi, tank ini adalah jenis tank M3 Stewart. Tank ringan minimalis yang bisa masuk ganggang itu tuh. Ini diproduksi oleh General Motors dari Amerika Serikat. Hal ini bisa dilihat dari foto tank Jancook yang beredar bahwa bentuk kubah dan laras kanonnya itu tuh, identik dengan M3 Stewart varian M5A1 atau M5A1. Nah, jadi tank Jancook atau tank Jancook ini merupakan jenis tank Stewart buatan Amerika Serikat. M3 Stewart itu terdiri atas beberapa varian ya. Sedangkan yang di Belanda, yang dipakai Belanda itu yang dipakai untuk bertempur di Indonesia itu adalah jenis varian M5A1 dan M3A1 atau M3A3. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang beredar, tampak Stuart Jancook lebih mengarah pada varian M5A1. Tampak bagian depannya menyerupai tank Sherman seperti desain pintu palkah tepat di depan kubah. Nah, jadi M5A1 yang mulai diproduksi tahun 1942 itu dirancang dengan tanki bahan bakar yang lebih kuat. Ada perbedaan lambung dengan M3A1 yaitu plat miring pada bagian depan kemudi. Jadi, total untuk varian M5A1 itu telah diproduksi sebanyak 8.885 unit. Terkait dengan tank Jancook ini, dari beberapa lisensi memang menguatkan keberadaan M3 Stewart dalam operasi militer Belanda di Jawa Timur, khususnya di sekitar Surabaya. Berbeda dengan varian M3A1 yang dilengkapi jendela baja di bagian mukanya. Dari segi persenjataan, M5A1 Stewart Jancook ini masih mengandalkan senjata utama berupa sebuah kanon kaliber 37 mm dan satu pucuk senapan mesin voksil kaliber 7,62 mm. Jika M3A1 Stewart mengadopsi mesin kontinental 7 silinder dan 250 tenaga kuda, maka M5A1 Stewart Jancook ini mengadopsi mesin v8 dan transmisi kembar hidromatik yang beroperasi melalui transfer case. Oke, jadi tank ini memiliki dimensi panjang yaitu 4,33 meter, lebarnya 2,47 meter, tingginya cuma 2,29 meter dan beratnya 14,7 ton. Jangan jauh tenan yoh, ringan ini yoh. Pada saat itu, tank ini menjadi andalan untuk bergerak maju pasukan infanteri, baik oleh Belanda maupun Indonesia setelah diwariskan. Nah, tank ini juga kerap diikut sertakan dalam berbagai operasi militer. Dan pada saat Indonesia mendapatkannya, setelah merampas dari Belanda setelah merdeka gitu ya, tank ini tersebar di beberapa daerah. Namun seiring semakin teraturnya komunikasi antar pusat dan daerah, tank yang bercerai-berai ini kemudian digabungan menjadi tujuh squadron. Stewart sendiri diambil dari nama seorang jenderal yang memimpin tentara konfederasi ketika perang saudara Amerika Serikat, yaitu jenderal G.I.B. Stewart. Nah, tank ini dirancang sebagai tank ringan atau light tank dengan 4 awak. Ringan yoh. Makanya jahancor tenan ini. Sedangkan Belanda mendapatkan tank ini berkat pinjam pakai dari tentara Inggris yang mendarat lebih dulu di Indonesia. Nah, daripada susah payah membawanya pulang, Inggris kemudian meminjamkan tank ini kepada Belanda yang saat itu ingin merebut Indonesia kembali coy. Barang bekas rupanya ya. Nah, siapa sangka tank Jankoks ini yang namanya diambil dari seorang seniman Belanda itu justru menjadi kata umpatan di Surabaya dan sekitarnya. Jancok. Kata Jankoks sendiri kemudian diplesetkan menjadi Jancok. Jancok yoh, Jancok. Jancok! Nah, begitu. Bro, asal mulanya kata Jancok itu sendiri. Loh, jangan marah dulu loh. Di Surabaya, kata-kata Jancok itu biasa lah buat pergaulan anak-anak muda. Anak muda ketemu temannya. Wih, coy, apa kabar? Coy, itu biasa. Bukan memang Allah-Allah coy. Tapi itu untuk teman-teman yang benar-benar dekat ya, yang setara seumuran dengan dia. Tapi kalau orang tua, jangan coba-coba pakai kata Jancok coy. Dikampleng temenan, kawan. Dikamplengi, kawan yoh. Kwa apa kamu kapan? Nah, itulah coy. Makanya jangan marah. Kalau di Surabaya, Jancok itu biasa. Pas biasa lah pergaulan anak muda. Istilahlah, tenang, tenang. Wih, gimana? Sudah tahu kan? Sudah nggak marah lagi kan? Yaudah ya. Dadah. Prat. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. альный video. cuta cuta. Tabah. Lamba. 선생 woolan. Batap. rolan. terrify.